Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo guys, kembali lagi sama gue di Java Path & Company. Kali ini gue lagi di toko Java sih, lagi di toko Java yang dibayaran lama. Gara-gara kemarin kita masuk ke dunia koi terus, ngeliat-liat koi, jadi kepengen bikin kolam koi. Ini bos besar langsung perintah bikin kolam koi. Ini akhirnya kita bikin kolam koi sendiri. Ini dimensi kolamnya itu berat 5 meter ya? 5 x 3, kedalamannya di 120. Kedalamannya di 120. Jadi nanti kolam ini tuh rencananya kita mau pakai RDF only. Jadi RDF yang kita masukin yang baru itu kan ada RDF-nya, ada biofilter-nya. Jadi udah kita pakai itu aja. Jadi kita nggak bikin sekat-sekat chamber terlalu banyak. Jadi chamber-nya itu nanti cuma ada 1 chamber leveling, terus abis itu ada chamber RDF sama chamber pompa. Jadi cuma gitu doang. Nah, abis itu rencana kita nanti di sini itu pompanya itu kita pakai 2. Itu kita pakai mantis yang 30 ribu, kita pakai 2 piece. Nah, karena running-nya itu 60 ribu liter per jam, jadinya kita bottom drain-nya itu kita pakai 3 biji. Itu bottom drain-nya yang 4 in ya, Pak? Bottom drain-nya ada 4 in. 3 biji juga. Terus abis itu skimmer-nya... Ada 2? 4 in atau 3 in? 4 in. 4 in skimmer-nya 2 biji juga, ukurannya 4 in. Oke, jadi gue mau kasih sedikit tips buat kalian untuk menentukan bottom drain biar nggak tekor. Jadi kan banyak banget pengalaman-pengalaman di lapangan yang kita mau naik turnover, tapi bottom drain-nya tekor, nggak ngejar. Nah, kolamnya ini kan di sekitar 16 ton. Nah, 16 ton, rencana kita pakai pompa 30 ribu liter per jam 2 piece. Jadi target kita memang 3 kali turnover, ya kan? 3 kali putaran. Nah, pipanya itu kita pakai di 4 in 3 biji bottom drain. 1 pipa 4 in itu bisa untuk 50 ribu liter per jam. Jadi ini bottom drain kita bisa mengejar sampai 150 ribu liter per jam. Nah, habis itu kita tambahin lagi skimmer. Skimmer-nya juga 4 in juga. Jadi ini bener-bener bottom drain-nya udah jauh banget dari spek pompa yang mau kita pakai. Nah, tujuannya biar apa? Nah, di saat nanti kita sewaktu-waktu kita mau tambah pompa lagi, misalnya kita mau jadi 4 kali turnover, atau mau jadi 5 kali turnover pun, pipa bottom drain-nya itu masih ngejar. Nah, jadi ini penting banget sih buat teman-teman menentukan pipa bottom drain itu berdasarkan berapa turnover yang mau kalian kejar di sini. Oke. Nah, ini bottom drain-nya udah kita pasang semua. Dia posisinya di center semua. Nanti itu pipa-pipa air bersihnya itu bakal ada di dinding. Di setiap dinding tembok ini nanti kita kasih pipa buat air bersih, sorry. Di dinding-dinding ini nanti kita taruh pipa buat air bersih, bottom drain-nya tengah. Jadi kenapa? Nanti kita bikin sklusnya kayak orang adu kopi kayak gini muter, biar kotorannya ke tengah kesedot. Nah, nanti di sana rencana itu kita taruh ada waterfall. Waterfall nanti di sana juga ada. Nah, di sini chamber air dive-nya ada di sebelah sini. Udah kita siapin semua. Jadi nanti kita tinggal lunggu update berikutnya. Apa aja yang kita pasang di sini, media filter-nya apa aja. Ikutin terus videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax